muridnya ulama itu yang gak bisa persis sama muridnya nabi tempatnya beda zamannya beda murid nabi disana diajari makan tiga jari bisa karena sama-sama makan kurma murid ulama di bantem diajari makan tiga jari gini yang gak bisa wong makanannya so, so tuh muridnya nabi disana ya, pakai jubah disini gak bisa dipakai jubah karena nanempa padi kalau dipakai jubah gak bisa mentas itu keceperan disitu makanya akhirnya jubah dari Arab oleh para ulama sini dipotong dipotong baju syar'i makanya namanya syaruan jadi syarung karena orang Indonesia gak bisa bilang ain, bilangnya ngoh, orang jawa ini mau gak bodoh ngoh, makanya syaruan tadi syarungan akhirnya malah enak yang syarungan kalau takbir Allah Allah Akbar langsung nempel karena syarung itu persis di atas pusar la aurat laki-laki itu bainasur roh waruk antara pusar sama lutut begitu ini di atas pusar nyantol takbir yang sempurna adalah antara dada sama bak papu pusar Allah Allah Akbar nah sudah sambil ngantuk pun gak melorot ini hebatnya gak melorot makanya ya imaruf kemana-mana pakai sarung karena sudah sepuh sepuh itu kadang berat juga bawa tangan disini nah makanya yang tidak biasa menggunakan sarung takbirnya Allahu Akbar begini karena takut melorot jadi dipegangi disini biar gak melorot kalau santri Allah Akbar nyantol loh dah sambil ngantuk tetap aman karena sarung loh ini hebatnya ulama dulu iya lagi tadi ini muridnya ulama gitu kan makanya gak bisa sama persis Allah Akbar ya gak bisa biasa aja makanya muridnya ulama itu biasa saja gak usah aneh-aneh curu jenggoten kayak sohkabat ya gak bisa mengurang Banten itu rasnya mongo menguloi jenggotnya kadang cuma 12 dipaksa kayak lebat kayak sohkabat disana ya gak bisa makanya yaimakruf yaimiftah ya cuman sedikit aja memang segitigit dan sohkabat kalau berjenggot kalau ketemu cium pipi kiri pipi kanan terus dilus-lus jenggotnya nah santri mencium ubun-ubun ulama 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 nyala sekarang kalau berjenggot disini terus dilus-lus ditonyok ini berbeda itu makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jama'a lagi ini wal jama'anya ulama wal jama'anya senabi disana ya hebat ada pedang disini ya gak ada masalah muridnya ulama' lari ini sama muridnya nabi sohkabat sampai nabi itu kalau ngimami sholat gak pernah baca surat al-lahab tapi kalau kita kan itu kalau tarweh sudah tabat nah hampir selesai tapi zaman nabi gak pernah kenapa karena anaknya abu lahab ini jadi mak makmum anaknya abu lahab itu muslim semua jadi makmumnya rasulullah maka rasulullah gak pernah terus tabat bila beng waduh enggak pernah kalau kita perbedaan perbedaan itu ada nah sekarang ini menjadi bermasalah munculnya orang-orang yang lupa ahli sunnah wal jamaah muridnya ulama tapi dateng dengan gaya-gaya muridnya nah nabi lah inilah yang sekarang jadi masalah kepolisian itu jadi masalah lah kenapa lupa pangkatnya lah kenapa salah satunya karena gak mau khol lukhol gak mau mulutan gak mau apa isram mirot gak mau karena gak mau akhirnya gak ngerti lah kalau kita kan masih mau mulutan oh ini memperingati nah nabi lukhol memperingati yai nawah oh berarti kita ini cuma kelas dibawahnya lagi muridnya yai nawah nabi ya muridnya yai maruf amin ya modelnya begini dipanggil sholat ya molor ya biasa aja ini kelas muridnya ulama yang di paling bawah lah muridnya ulama itu sudah tidak seperti disana yang disana murid rasulullah 37 sapal yang disana yang disini ya syukur kalau ada yang masih 37 berarti kelasnya grosir nah kalau yang kelas-kelas pengecer ya kan semuanya grosir ada pengecer maka ulama bikin toko-toko kecil untuk jadi pengecer yang tidak kuat seluruh kur'an grosir ngecer yasin ya dibikinkan toko eceran namanya yasi yasinan yang tidak kuat grosir kur'an semua kuatnya cuman ngecer kolhu ya dibikinkan toko eceran namanya tahli tahli lan yang kuat ngecer cuman bismillahirrahmanirrahim bikinkan toko kecil eceran namanya suwuk lorohun untuk doa sakit kikip itu aja ini makanya ulama ini punya sekolahan dengan kelas-kelas tertentu ini pak nasir pasti paham betul cara ini lagi muridnya ulama makanya kalau kemudian muridnya ulama langsung mari kita jalankan secara kafah yukun selet semua iya yang berdiri disini semua bisa ini grosir semua yang di depan ini ini kan pengecer 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 pemuridnya ulama yang di depan ini grosir semua ini bahkan ada ATPM agen tunggal pemegang merek ada ini kan pengecer sholat yang sebegitu banyak ada yang cuman diecer setahun sekali lebaran ada gak disini ya pasti ada modelnya kelihatan ada yang cuman ngecer seminggu sekali jumat ini ini kelas makanya ahli sunnah wal jamaah ini makanya kita butuh pelajaran pelajaran yang mengingatkan kita bahwa kita muridnya ulama salah satunya adalah dengan khol 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 oke nawawi oh gini nah begitu sekarang ini kenapa ada khol ini tantangan milenial milenial kelihatan kelihatan